Silahkan buku hitam itu apapun, kalau kita kembali masih suat kudu, daftar dosa, daftar rekening. Saya pikir itu adalah sebuah privacy yang beliau pegang. Kita paksa pun dia enggak, mungkin dia ngasih buku hitam itu. Karena itu sebuah note, buku diary, hanya catatan, di mana aku salah, di mana. Perhatikan ketika hari pertama dia, dia bawa itu color pen yang ada berwarnanya. Dia stabilui mana-mana-mana, karena dia pegang, rilas, atau hukuman di tangannya. Kalau hari kedua enggak, dia banyak mendengar, sudah santun, sudah tidak ada lagi runtuhnya kangkuhan. Kata Tari Dauda Uruk ya, di sana bisa kita lihat, sampai saya tertarik. Kalau ini saya panjangin sedikit, ada psikologi wanita mengatakan bahwa beliau sudah apa adanya, beda dengan hari pertama tampil dan hari selanjutnya. Apapun namanya, 30 tahun mungkin, atau kurang lebih 30 tahun, beliau selaku penyidik, dia senantiasa menangkap orang gitu loh, memenjarakan orang, mem-BAP orang. Ini bukan hukum karma, tiba-tiba dibuat dia di pesakitan, di kursi pesakitan. Nah, tentu harestet, apa ini, kemauan atau efek psikologi tadi, inilah insalam ini saya lakukan sama mahluk lain, ternyata saya rasakan juga hari ini.